Menjelang pemilang Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan 2018, ASN di lingkungan Pemka Bangkalan nantinya harus berhati-hati, terutama bagi ASN yang suka berselancara di dunia maya. Karena bawah seluruh akan melakukan pengawasan terhadap akun-akun medsos yang dimiliki para ASN di Bangkalan. Apakah terindikasi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada 2018 di Kabupaten Bangkalan atau tidak? Untuk mengingatkan kembali para perangkat daerah dan segenap jajaran di bawahnya, Pemka Bangkalan menggelar sosialisasi terkait netralitas ASN menjelang pemilang Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2018-2023. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak ada ASN di lingkungan Pemka Bangkalan yang akan berurusan dengan hukum karena melanggar larangan yang tidak boleh dilakukan ASN dalam pekada 2018 di Bangkalan. Utamanya bagi para ASN yang mempunyai akun media sosial, karena nantinya bawah seluruh akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap akun ASN di lingkungan Pemka Bangkalan, apakah terindikasi melakukan pelanggaran atau tidak. Muhammad Amin Bawaslu Jawa Timur mengatakan, bawah seluruh sebagai lembaga pengawas juga mempunyai tugas memantau media sosial, namun karena keterbatasan pihaknya juga berharap keterlibatan para netizen di seluruh lapisan juga turut aktif. Minimal memberikan info awal kepada Panwas di segala tingkatan tentang adanya akun yang diduga melanggar netralitas ASN yang ada di Bangkalan. Lembaga pengawas memiliki tugas untuk memantau media sosial, tentu karena keterbatasan kami, kami mengharap keterlibatan netizen di seluruh lapisan untuk juga aktif, minimal memberikan informasi awal kepada Panwas di semua tingkatan adanya akun-akun yang diduga melanggar terhadap netralitas-netralitas ASN yang ada di Bangkalan ini. Selain itu pula, Edi Mulyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan menambahkan, sosialisasi ini merupakan refreshing untuk mengingatkan kembali kepada perangkat daerah di Bangkalan, menyangkut netralitas ASN dalam pekada 2018 dengan harapan ke depan tidak ada hal-hal ataupun larangan yang dilakukan oleh ASN di Bangkalan. Ini syukur Alhamdulillah sosialisasi yang ketiga kali, kalau tidak salah, yang menyangkut, yang mengarah objeknya itu ASN, ini yang ketiga ini. Kita selalu akan berubahaya mengadakan sosialisasi terus, karena ke depan kita ini penuh ujian ASN ini. Salah satu sosialisasi ini merupakan refreshing, mengingatkan kembali kepada pimpinan-pimpinan perangkat daerah, termasuk Sekretaris yang hadir di sini. Apabila nantinya ditemukan ada ASN yang telah melakukan pelanggaran, sudah barang tentu akan ada sanksi yang akan diperlakukan sesuai dengan tingkat kesalahannya, berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ismail Hasim, Mohd. Syahid, CTV Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.